Sementara itu longsor juga terjadi di jalan menuju lingkungan Salunangka kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Material longsor akibat hujan deras yang melanda Mamuju, membuat peluhan kakak warga di lokasi itu terisolir. Akses jalan lingkungan Salunangka, Kabupaten Mamuju tertutup. Tebing setinggi 100 meter yang berada di atas jalan longsor, usai diguyur hujan deras sejak minggu malam kemarin. Material longsoran berbatu-batu besar, menutup akses jalan hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Akibatnya puluhan warga yang berada di lingkungan tersebut terisolir. Tak adanya alat berat yang tiba di lokasi, membuat sejumlah warga kesulitan membuka akses jalan. Agar bisa dilalui puluhan aparat TNI dan warga, melakukan gotong royong, menyingkirkan sejumlah material longsor dengan alat seadanya. Warga berharap pemerintah setempat segera mengerahkan alat berat ke lokasi longsoran, agar akses jalan bisa terbuka kembali. Terisolir warga di dalam ini, Pak? Iya, terisolir. Kemarin ini mulai jam 1, sekitar jam 1 ini jalan dah hujan deras sampai sore, mengakibatkan ini ada longsor. Akses jalan tertutup longsor ini merupakan akses satu-satunya warga di lingkungan Salunangka ke kota Mamuju. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainius melaporkan.